Hai sekarang kita sedang berada di Golo, di Jerman, tepatnya di Kolmese. Kita pengen masuk ke area Gamescom hari ini. Karena adalah hari keempat Gamescom, dimana hari ke-1, 2, dan 3 kita full di arena bisnis. Hari ini arena bisnis sudah di, kita masuk ke arena entertainment buat lihat-lihat ada apa di sini. Yuk kita lihat. Jadi sekarang itu jam setengah sembilan, yang peserta dan media masuk ke sana. Kebetulan aku masih punya tag ini, exhibitor yang bisa dipakai sampai hari Sabtu. Jadi lewat jalur ekspres, bisa masuk dari sini. Kita baru aja ngelamatin security check tadi di belakang. Sekarang kita mau naik. Nggak, karena tempatnya ada. Di atas, lantai 2. Naiknya terlalu banyak. Oke, sekarang kita sudah di atas. Ini tadi yang, mereka yang dari bawah jalan, mengular-mengular ke sana. Lalu antri masuk ke situ. Kandang-kandangnya. Kita bisa lewat sini masuknya. Tuh, ke situ juga ada antrian. Antrian untuk ke dalam. Ini tadi stasiun di sini. Kita mau masuk ke tempatnya. Dari pintang sini. Tiga, 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 Tiga. Kita sudah masuk ke area lobbynya. Nah, ini yang sebelah kanan. Antrian pers. Jadi masih ngantri. Belum bisa masuk karena sekarang jam 9. Jadi jam 9 yang bisa masuk pers. Jam 10 baru untuk publik. Nah, kalau kita bisa masuk dari jalur Exhibitor Entrance. Kita masuk. Jalur sini. Oke. Nah, cara masuknya. Tag ini kita scan di sini. Oke. Nah, kita sudah masuk. Ada 10 hall. 11 sebenarnya. 11 kayaknya nggak kau pakai. 1, 2, 3, 4. Itu buat bisnis area. Tuh, yang ke kiri bisnis area. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 itu. Ada entertainment area. Eh, bisa dilihat ya. Ada bisnis area. Itu ada bisnis area. Entertainment area. Games called event. Ini kita keluar dulu. Nah, kalau selama hari Selasa, Rabu dan Kamis. Terus, kita di dalam situ ada hall buat bisnis. Dan Indonesia kita punya pavilion. Di hari Kamis dan Jumat. Kamis terakhir ya. Selasa Rabu Kamis terakhir. Di hari Jumat. Itu udah tutup. Tinggal ke area entertainment aja yang buka. Area entertainment yang buka dari hari Jumat dan Sabtu. Kita lihat area entertainmentnya yuk. Kita akan masuk dan nanti kita akan coba bandingkan ya. Sekarang kan masih jam 1.09. Paris pun belum masuk. Orang-orang belum masuk. Seberapa sepi. Sampai nanti kita akan coba lihat lagi. Pas jam publik sudah boleh masuk. Pas jam 10 ke jam 11. Seramai apa nanti ya. Let's go. Sebelah sini ada hall 5. Hall 5 itu adalah tempat buat beli berbagai macam merchandise. Tapi kita kesananya nanti aja. Sekarang kita mau ke hall entertainment dulu. Karena kalau mau nganti game. Mending dari sekarang. Biar cepet. Kalau baru ngantri nanti. Orang-orang dapat masuk. Jadinya penuh banget. Jadi strategiku kalau mau main game adalah. Datang sebelum orang-orang pada datang. Antri duluan. Jadi bisa masuk yang pertama. Walaupun kita datang jam 08.00. Tetap setiap mereka bukain jam 9.00. Tapi kita bisa antri duluan. Sehingga nanti kalau pas. Orang-orang pernah masuk pada ngantri. Kita sudah selesai main game. Soalnya nanti kita bakal lihat ya. Perbedaan antrian. Di pagi hari. Di sore hari. Ini adalah lobby entertainment area. 6, 7, 8, 9. Isinya adalah game-game. Yang bisa kita coba. Dan teman-teman lihat ya. Ini jalanan lenggangnya. Nah ini kalau udah siang. Bakal kayak lautan manusia yang super gila banget. Jadi nanti kita lihat. Sekarang kita bakal muter-muter kali ya. Masuk-masukin hall-hall entertainmentnya kayak apa. Kemarin aku masuk ke boothnya CD Projekt Red. Buat Cyberpunk disitu. Kemudian nyobain Final Fantasy 7 Remake disitu. Oke ini adalah booth. Hall nomor 6. Ada Borderland. Disini ada Facebook Gaming. Ada Dragon Ball Z disana. Nanti kita lihat. Ini orang udah mulai antri buat main Borderland. Oke sekarang kita udah masuk di hall 6. Ada Paja disini. Ada... Ini ada Ubisoft. Game-nya ada... Consequensi. Kemudian... Ini hari ini kalau datang jam segini ini sepi ya. Jadi nanti teman-teman lihat beneran deh. Kalau udah jam padat. Itu udah kayak gila padatnya sih. Dan ada apa lagi? Oh... Ini nih. Jadi ini adalah antriannya Cyberpunk ya. CDPR ya. Udah panjang ya. Nanti lihat aja nih. Jam 10 pasti panjangnya kayak gila. Dan yang aneh adalah. Ini mereka ngantri. Aku juga udah ngantri sih kemarin. Buat nonton. Dimana film... Cuma... Gak main game. Cuma nonton film. Film gameplay. Yang mana film tersebut bakal dipublish minggu depan. Ini udah kayak white. Kayak Ario. Kirain... Exclusive ternyata bakal dipublish. Di belakang kita ada Viva 2020. Dan di sini kalau mau nyobain... Need for Speed. Ada Apex Legends. Farm Simulator. Lalu ada... Ada Ascendong di atas. Iya. 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 Siapa udah mau nikmati... Nah buat yang mau nyari... Oleh-oleh. Ada di sini... Merchandise officialnya Gamescom. Ada tas. Topi. Ada t-shirt. Ada... Boobies. Ini toko ini dia ada banyak titik sih. Jadi... Juga si... Lobby di hall. Juga banyak menjualan Martinez Oficial Oke, kita coba lihat Lagi deh yang lain Ada apa ya, developer yang lain ya Kita masuk ke hall Di sebelahnya hall Non-Prixis Kita lihat disini ada Ada The Witcher Untuk Nintendo Switch Ada Marvel Alliance The Black Order Ada Final Fantasy 7 Kemudian kita lihat Ini segini adalah Bootnya Nintendo Ada Stadia Kita lihat Ini ada bootnya Stadia Wow Ada Doom Mortal Kombat Nah Disini ada Stadia Ini ada Netflix Kemudian ada Samsung Kemudian ada Samsung Tapi ngapain Ini ada apa-apa sih Ini ada apa-apa sih Ini adalah tempatnya Spornix Kemarin udah sempet mainnya Final Fantasy Ini ada Master Avengers Coba enggak ya Master Avengers Ini ada Ini ada Andrian Final Fantasy 7 Yang sudah Dicoba kemari Nah Kita coba lihat Apakah Tasker Coba Dicoba Tuh Lihat tuh Antriannya udah sampai sana Dari sini Puter Puter Sekarang Antriannya udah sampai sana Dan orang Nunggu ada yang bawa kursi Ada yang sambil main Nintendo Switch Lagi main Nintendo Switch Ada yang baca buku Jadi yang mau mereka Terus ini Ispek untuk Antri berjam Ya Mau buat mainin game Belum menit Saja Antriannya terus Berjambat Yang mau main Marvel Avengers Oke Tadi udah nyobain Game nya Marvel Dan Bisa dilihat ya Sekarang antriannya Sudah sampai sini Oh Ini antri masuk ke bawah Wah Ini antri yang ini Kemudian kita lihat Antrian lain Ada antri Ehm Tunggu Bahan alapan Tasing antrinya Kita lihat sudah sampai mana ya Panal Pantast 7 Tunggu Lalu Lalu Hanya Antrian Panal Pantast 7 Wah Tunggu Ini Mana lagi Antrian Panah Pantast 7 Di sini Sekarang kita di Hall Terima Ada desk Ada desk Branding ini anti understanding yang ternyata isinya hanya video video saya, kasihan deh kasihan deh ini adalah area merchandise tempat untuk berkhilaf-khilaf ini ada merchandise-nya besar di sebelahnya area merchandise ada namanya cosplay village wah ini cosplay-cosplaynya disini oke itu tadi sejelas tentang area basically cuma ada entertainment area merchandise area sebenernya ada satu lagi area indie area sama ada family area yang di host dulu akhirnya disitu cuma rame banget jadi kayaknya enak ya gak ada kayaknya jadi create-nya habis dari pantaran saya ya mau langsung pulang jadi seperti itu kita akan pergi di game semuanya bye